Intro Sejarah berdirinya negara Amerika Serikat Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang berada di benua Amerika, tepatnya di Amerika Utara. Penduduk asli Amerika dikenal dengan nama Indian. Konon kulit mereka gelap, bahasa mereka asing, pandangan dunia dan keyakinan spiritual mereka berada di luar pemahaman kebanyakan orang kulit putih. Suku asli ini makin terpinggirkan karena adanya pendatang dari benua Eropa. Bagaimanakah kawasan ini kemudian menjelma menjadi sebuah negara? Menurut Encyklopedia Britannica, sebelum Christopher Columbus tiba, Amerika telah dihuni oleh orang-orang yang berasal dari benua Asia. Kemungkinan penduduk pertama tiba sekitar 20.000 hingga 35.000 tahun sebelumnya dalam serangkaian migrasi dari Asia ke Amerika Utara melalui Selat Bering. Pada saat orang Eropa pertama muncul, orang-orang pribumi yang dikenal orang Indian telah menyebar dan menduduki bagian Amerika. Pada saat Christopher Columbus tiba 1 Agustus 1498, orang Indian yang sekarang menjadi Amerika Serikat diperkirakan sudah sangat bervariasi. Pada periode penjelajahan, ada beberapa negara Eropa yang melakukan penjelajahan ke benua Amerika, seperti Portugis, Spanyol, Perancis, dan Inggris. Spanyol merupakan negara pertama yang tiba di benua Amerika melalui ekspedisi Christopher Columbus. Kemudian ada Belanda dan Perancis. Inggris membuat klaim teoritis ke dataran Amerika Utara pada tahun 1497 dalam pelayaran John Cabot di lepas pantai Nova Scotia. Namun kenyataannya mereka tidak memiliki sarana maupun keinginan mendukung klaim tersebut selama abad ke-14. Selama bertahun-tahun mengalami kegagalan, akhirnya mereka mendirikan koloni gemstone pada tahun 1607. Inggris melakukan propaganda dan bekerja keras untuk meyakinkan publik bahwa penyelesaian di Amerika akan menghasilkan kekayaan instan dan mudah dieksploitasi. Imperialis Inggris berpikir untuk menetap di benua Amerika membatasi ekspansi Spanyol karena setelah terbukti bahwa Amerika adalah tempat yang cocok untuk pemukiman. Beberapa orang Inggris melakukan perjalanan ke koloni-koloni tersebut, terutama yang berasal dari kelas bawah dan menengah. Mereka berharap benua Amerika akan memberi peluang ekonomi yang meningkat dalam bentuk tanah bebas dan murah. Perkembangan koloni merupakan hal buruk bagi penduduk asli Amerika. Mereka kehilangan tempat tinggal dan meninggal saat terjadi konflik. Bahkan satu sumber menyebut terjadi genosida, pembunuhan masal terhadap warga pribumi. Setelah koloni di Virginia didirikan, kemudian koloni-koloni di Amerika berkembang besar. Pada tahun 1733, terdapat 13 koloni di Amerika. Mereka memiliki kekuasaan dan sumber daya alam yang ada di Amerika. Pada tahun 1776, terjadi revolusi Amerika. Revolusi ini timbul karena buruknya hubungan antara negara koloni dengan induk yakni pemerintahan Inggris. Inggris berpendapat jika kaum koloni tidak berhak mempunyai pemerintahan sendiri, karena peranan mereka hanya untuk kepentingan Inggris. Pemerintah Inggris kemudian mencabut hak-hak kemerdekaan koloni, memberikan pajak yang besar dan tidak memberikan perwakilan dalam pemerintahan. Permusuhan Inggris dan koloni semakin meruncing. Pada tanggal 19 April 1775, pertempuran terjadi antara pasukan atau milisi patriot yang dibentuk Massachusetts dengan Inggris di Lexington. Sejak saat itu revolusi Amerika dimulai. Gagasan dan keinginan untuk merdeka dari Inggris terus menguat. Pada 4 Juli 1776, 13 kolonis mendeklarasikan kemerdekaan dari kerajaan Inggris yang disahkan oleh Kongres Kontinental II. Sebanyak 13 koloni setuju terhadap deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Sejak itu, Amerika Serikat resmi lepas dari Inggris. Meski sejumlah perang masih terjadi, setelah deklarasi kemerdekaan pada 1789, George Washington, Presiden Konvensi Konstitusi, terpilih sebagai Presiden pertama Amerika Serikat. Maka ditetapkanlah 4 Juli sebagai hari bersejarah bagi Amerika Serikat. Independent Day atau 4th of July, hari terbebasnya Amerika Serikat dari kaum koloni penjajahan Inggris. Pada hari itu, Kongres Kontinental mengeluarkan deklarasi kemerdekaan Amerika yang ditandatangani oleh Thomas Jefferson. Peristiwa ini kemudian diabadikan sebagai hari kemerdekaan Amerika Serikat. Berikut ini adalah isi deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat. Kami menganggap kebenaran-kebenaran ini mutlak, bahwa semua orang diciptakan sama, bahwa mereka oleh Tuhan dikaruniai beberapa hak tertentu yang tak dapat diganggu gugat, bahwa diantaranya ialah hidup, kemerdekaan, dan usaha mencapai kebahagiaan, bahwa untuk melindungi hak-hak itu, pemerintah harus didirikan oleh orang-orang yang menerima kekuasaannya dengan persetujuan mereka yang diperintah. Bahwa manakala suatu pemerintah justru merusak tujuan-tujuan ini, maka adalah hak rakyat untuk mengubah atau menghapusnya, dan mendirikan suatu pemerintahan baru. Revolusi Amerika yang terjadi pada tahun 1776 merupakan episode terbebasnya dari kaum kolonis dari penjajahan Inggris. Ketika revolusi Amerika berlangsung selama 1775 sampai dengan 1776, Inggris berusaha menegaskan kedaulatannya melalui pasukan bersenjata besar. Namun mayoritas rakyat Amerika semakin percaya, bahwa mereka harus mengamankan hak-hak mereka di luar kekaisaran. Kerugian dan pembatasan yang datang dari perang sangat memperluas pelanggaran antara koloni dan negara Hindu. Selain itu, deklarasi kemerdekaan diperlukan untuk mendapatkan bantuan Perancis sebanyak mungkin. Dua monumen bersejarah Amerika Serikat yang hingga kini bisa kita lihat adalah Pertama Washington DC, merupakan ibu kota negara yang diambil dari nama tokoh pembebasan Amerika sekaligus presiden pertama Amerika Serikat. Kedua patung Liberty, simbol pembebasan dan kemerdekaan Amerika. George Washington merupakan politisi, jenderal dan garawan bapak pendiri Amerika Serikat. Dia adalah pemimpin para patriot dalam perang kemerdekaan mengusir Inggris dan ikut dalam konvensi konstitusional pada tahun 1787 sebagai dasar pemerintahan Amerika Serikat. Washington lahir pada 22 Februari 1732 di Greek, kawasan Westmoreland Country dari pasangan Agustin dan Mary Ball, Washington. Kakek boyutnya, John Washington, bermigrasi dari daerah Inggris bernama Soulgrave, Virginia pada 1657. Usia 3 tahun, keluarganya pindah dari Popeye Creek ke perkebunan Epsowason di Sungai Potomat. 3 tahun kemudian mereka berpindah lagi ke peternakan feri di Fredericksburg. Washington terinspirasi masuk militer setelah melihat saudara tirinya, Lawrence, menjabat sebagai ajudan jenderal. Washington awalnya menjadi ajudan di distrik selatan pada Desember 1752. Setelah itu dia ditarik ke distrik utara dan timur yang membuat Washington mudah menunjukkan bakatnya sebagai seorang pemimpin. Sesaat setelah kematian Lawrence, Dwyndi mengangkat Washington sebagai ajudan jenderal bagi milisi Virginia dengan pangkat mayor. Pada awal 1750-an, Perancis dan Inggris berada dalam masa damai, namun militer Perancis mulai menduduki sebagian besar lembah Ohio. Mereka berdalih melindungi kepentingan raja, pemburu-bulu serta warga Perancis, namun perbatasan menjadi tidak jelas dan memicu konflik dua negara. Pengalaman tempur pertamanya adalah ikut Dwyndi menugaskannya untuk menghadapi Perancis atas pembangkangan Inggris di Perang India-Perancis pada 31 Oktober 1753. Setelah itu, Agustus 1755, Washington dilantik sebagai kolonel sekaligus pahlima resimen Virginia. Washington pada awalnya menentang niat koloni untuk mendeklarasikan kemerdekaan, namun dalam suratnya 1767, dia tidak menentang adanya pemberontakan. Dalam pandangannya, perlawanan koloni adalah perbuatan wajar mengingat pelanggaran yang dilakukan kerajaan terhadap warga koloni. Setelah konflik Lexington dan Concord pada April 1775, Washington menghadiri Kongres Kontinental II sebulan berselang di Philadelphia. George Washington pada 15 Juni 1775 diangkat sebagai mayor jenderal sekaligus panglima pasukan koloni yang dibentuk untuk melawan Inggris Raya. Peperangan tersebut resmi berakhir pada 3 September 1783 yang ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Paris dan Inggris mengakui kedaulatan Amerika Serikat. Setelah perang berakhir, negara baru lahir itu kesulitan dengan negara bagian yang menolak membayar tunggakan biaya perang. Washington pun diminta untuk terlibat konvensi konstitusional yang bertujuan memantapkan dasar pemerintahan sebuah negara. Monumen kedua adalah Patung Liberti. Patung Liberti adalah upaya antara Perancis dan Amerika Serikat memperingati persahabatan abadi antara rakyat kedua negara. Adalah pematung asal Perancis, Frederic Auguste menciptakan patung itu sendiri. Patung Liberti kemudian diberikan kepada Amerika Serikat sebagai hadiah dan diririkan di atas alas berdesain Amerika di sebuah pulau kecil yang sekarang dikenal sebagai Pulau Liberti. Dalam seremonialnya, pendirian patung dipersembahkan oleh Presiden Grover Cleveland pada tahun 1886. Selama bertahun-tahun, patung tersebut berdiri tegak menyambut jutaan imigran yang tiba di Amerika Serikat melalui Pulau Elis yang berada di dekatnya. Jika kita simak dari awal paparan ini, maka akan muncul satu pertanyaan. Koloni-koloni yang ada di Amerika adalah tidak lain imigran dari Inggris, kemudian membebaskan diri dari Inggris Raya. Sementara sebelumnya kita tahu, Kolobus mengatakan bahwa Amerika sebelum kedatangan penjelajah sudah ada penduduk waktu itu. Yang jadi pertanyaan adalah, kemanakah penduduk asli pribumi Amerika ketika negara ini berdiri? Sejak orang-orang Eropa tiba di pantai Amerika, wilayah pantai menjadi ruang bersama antara perbedaan yang saling berbenturan, hingga menyebabkan lebih dari 1.500 perang, serangan dan penggerebekan terhadap suku Indian. Sampai perang berakhir pada abad ke-19, sekitar 238.000 penduduk asli masih menetap. Penurunan tajam dari perkiraan sekitar 5 juta hingga 15 juta suku Indian yang tinggal di Amerika Utara ketika Kolobus tiba pada tahun 1492.